Aneh banget loh guys ya. Khutbah Jum'at tapi dibuat pelik macam itu. Makanya amalan mereka juga tidak dapat diselaraskan dengan baik mengikut ajaran Islam yang sebenar. Seperti yang berlaku juga di Indonesia. Yaitu sebuah kampung hanya mengikuti apa perintah ataupun fatwa daripada imam tua mereka. Sehingga hari raya pun mereka lakukan dengan awal dan berpuasa dengan awal dan sebagainya. Karena mereka tidak bergantung lagi kepada jabatan agama. Dan hanya bergantung kepada imam tua yang berada di kawasan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu bahagia dunia akhirat. Selamat datang di Cak Mujib TV guys. Sekali ini kita akan membahas tentang hal yang baru-baru ini viral guys ya. Ternyata ada khutbah pelik di Malaysia yang mungkin selama ini tidak kita ketahui guys ya. Nah, saya juga penasaran nih guys bagaimana videonya. Jom kita simak bersama penjelasan daripada Abang Hashim Kausi. Nah, tanpa lama-lama jom kita simak videonya. Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semoga yang tengok video ini Allah berikan kebaikan. Amin. Sahabat semoga baru-baru ini beredar video khutbah Jumat yang dikatakan dilakukan di Malaysia. Tetapi pelik sedikit dan ianya jarang dijumpai. Seperti apa videonya? Jom kita tengok sama-sama dan kita akan bahas video tersebut. Apa juga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 ini pula penutupannya akhir sin khutbah akhir sin khutbah bersama Jum'at betawalkan masa akhir khutbah bersama Jum'at orang khutbah orang tua-tua dulu Alhamdulillah dia alun-alunkan baru tahu lho ada kayak ginian panjang jugalah kiranya kalau nak penutup sahaja pun dah berapa minit pembukaan lagi berapa minit ini lebih ke ini ya guys ya semua pertama sekali kalau kalau kita dengarkan itu macam di Jawa tuh ada macam itu guys ya maksudnya lagu-lagu tapi bukan-bukan dibuat khutbah seperti itu yang aneh banget loh guys ya khutbah Jum'at tapi dibuat pelik macam itu guys ya ini adalah khutbah yang dilakukan pada hari Jum'at cumanya ia tidak sama dengan khutbah yang biasa kita dengar makanya masih tempat kita sebab khutbah seperti ini adalah khutbah orang dulu-dulu ataupun khutbah orang lama dan daripada video itu ia ditulis khutbah kemaasan dengan maksud khutbah orang tua-tua dan ia dipanggil sebagai khutbah ilahu untuk berkataan sahabat semua khutbah ilahu ini adalah salah satu khutbah yang dilakukan di sebuah kampung yang mempunyai jemaah ataupun satu kelompok sahaja ataupun boleh dikatakan mempunyai jemaah satu suku satu bangsa dan sebagaimana kita tengok daripada video tersebut iringan kaki ke mimbar itu adalah tambahan ataupun diadakan oleh mereka yang sebenarnya ia menunjukkan nak membantu khutbah itu naik ke mimbar juga menandakan imam itu ataupun khutbah itu dah tua tapi perkara itu diteruskan oleh jenasi seterusnya dan mereka lakukan perkara yang sama dan untuk pengetahuan sahabat semua khutbah ilahu ini dilaksanakan dengan hanya beberapa layan teks sahaja dan teks itu tidak berubah-ubah daripada awal ia ditulis sehinggalah sehinggalah sekarang bahasa mudanya untuk kita fahami ialah teks itu tidak ditukar daripada satu generasi kepada generasi yang lain dan teks itulah setiap hari Jumaat ia diulang diulang dan diulang dan konten ataupun isi teks khutbah itu secara keseluruhannya dalam bahasa Arab sehinggakan Jumaat dalam sebuah kampung itu tidak faham pun apa yang disampaikan dalam khutbah pada Jumaat tersebut disebabkan ia dilakukan hanya untuk melepasi syarat sah Jumaat sahaja dan ia tidaklah berapa panjang cumanya pelaksanaan khutbah Jumaat itu dengan dialun-alunkan mendayu-dayu dan bila kita tengok balik video tadi ucapan Ya 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 Betul 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 Jadinya daripada kalimat Itulah yang diucapkan dalam video tadi Dan sebenarnya ayat Al-Quran ini Memang kita akan selalu dengar lah Di masjid-masjid sebelum khutbah itu dilaksanakan Bagi menjemput imam untuk naik ke mimbar Tetapi dalam khutbah ilahu ini Ia akan jadi seperti ini Dan sambungan daripada itu Dia bagi salam Tetapi lafaz Assalamualaikum pun Mereka alun-alunkan dengan mendayu-dayu Assalamualaikum Kemudian dijawab salam dengan Alaika wa alaikumussalam Dan disambung pula dengan arahan Dengan maksud dan apabila khutbah dah pun naik ke atas mimbar Maka janganlah sesiapa pun untuk berkata-kata Maka sesiapa yang berkata-kata Maka tidak adalah pahala Jumaat baginya Diamlah, beri perhatian dan dengarlah Semoga Allah merahmati kamu Ayat ini bukanlah hadis Ia adalah arahan ataupun peringatan kepada Jumaat Tetapi maksud sebenarnya Ia diambil daripada maksud hadis Rasulullah SAW Yang bermaksud jika engkau berkata-kata Kepada sahabatmu pada hari Jumaat Senyap Sedangkan imam sedang berkutbah Maka sesungguhnya telah pun sia-sia Yaitu tidak mendapat pahala Jumaat Jadinya ayat itu adalah arahan untuk menyuruh Jumaat Untuk tidak bercakap-cakap ataupun berbual Ketika khotib sedang berkutbah Sehingga kena suruh orang senyap pun Termasuklah menjadikan pahala Jumaat itu sia-sia Jadi sahabat semua khutbah ilahuni Tidaklah jauh tersasar ataupun terpesok Cuma yang ia tidak sesuai dan menepati Maksud khutbah itu sendiri Kerana sahabat semua khutbah ini Bertujuan untuk memberi peringatan Memberi terskira dan sebagainya Maka jika ianya hanya diucapkan dalam bahasa Arab Dengan dialun-alunkan di tengah-tengah masyarakat Yang tidak faham pun bahasa Arab Makanya mesej itu tidaklah sampai Ianya hanya menjadi ucapan yang berlalu pergi Sedangkan khutbah yang Rasulullah SAW melakukan Adalah untuk memberi peringatan Memberi faham umat Memberi nasib dan memberi tahu Keadaan umat Islam dan sebagainya Sehingga kan emosi Juga perasaan Rasulullah memberi khutbah Akan dirasai oleh jemaah yang hadir Tetapi sekarang ini di Malaysia Hakikannya kita lebih kepada membaca khutbah Bukanlah lagi berkhutbah Kita berbalik kepada khutbah ilahu Untuk pengetahuan sahabat semua Khutbah ilahu ini dulu pernah diamalkan Di pantai barat sahabat Dan juga di pantai timur sahabat Malaysia Sebabnya ada lagi beberapa orang Yang pernah dengar khutbah tersebut Cuma sekarang ini susah dakut nak jumpa Disebabkan jabatan agama Dan selaraskan setiap masjid Dan adanya imam-imam Nantikan bagi setiap masjid Makanya khutbah di setiap masjid itu Mengikut teks sebuah negeri Ada pun daripada video yang kita tengok tadi Ia berlaku di kota batu Yaitu di negara Filipin Bukan di Malaysia Oh bukan di Malaysia Jadi masih mengamalkan Apa namanya Islam yang lama gitu Maksudnya Ajaran-ajaran daripada orang-orang lama Seperti itu ya guys ya Saya kira di Malaysia Ternyata bukan Ini mirip ya Dan bahasa mereka dengan bahasa Melayu pun banyak persamaan Jadi yang disana mereka masih tertakluk kepada imam tua Di sebuah kawasan Di sebuah tempat Itu juga disebabkan negara mereka di bawah pimpian bukan Islam Makanya amalan mereka juga tidak dapat diselaraskan dengan baik Mengikut ajaran Islam yang sebenar Tapi dengan kemajuan juga teknologi sekarang ini Mesti ada segelintir daripada mereka yang tahu Bagaimana pelaksanaan khutbah yang sebenarnya dilakukan Cuma yang mungkin sekarang ini masih terikat dengan budaya Juga adanya imam tua yang masih hidup di tempat tersebut Betul Sahabat semua Ilmu pengatauan dan juga dakwah ini dalam Islam adalah sangat penting Bagi menyebarkan agama Islam Agar umat Islam dapat beramal dengan ajaran Islam yang sebenarnya Betul Tidak menyimpang dan hanya mengikuti tradisi orang tua-tua Sebagaimana yang berlaku di Vietnam Yang dikenali sebagai Bani Cham Mereka asalnya adalah Islam Tetapi disebabkan peperangan Dan matinya imam mereka Maka mereka pun beramal sekadar apa yang dah diajarkan oleh imam tua mereka Sehingga Al-Quran pun hanya sekadar ditulis dengan tangan Dan mereka baca sekadarnya Di antaranya adalah Fatihah dan Yasin Imam baca mungkin satu-satu surah Bagaimana Oh ini tulisan lah ini tulisan Mana Pak Fatihah ada tak surah Fatihah Ayasin mana Yasin Alhamdulillah Baca Alhamdulillah Dan solat pun hanya sekadarnya Dan sekarang ini ia dah pun menjadi agama baru Dan menjadi pegangan mereka Dan mereka berpegang dengan budaya Ataupun ajaran orang tua-tua mereka Maka daripada itu adalah perlu untuk ulama Ataupun muslim di sebuah negara Untuk menyelaraskan dan memainkan peranan Agar mereka yang jauh di pendalaman ini Dapat dibimbing dengan baik Dan tidaklah jauh tersasar Mengikut imam tua mereka Seperti yang berlaku juga di Indonesia Iaitu sebuah kampung hanya mengikuti Apa perintah ataupun fatwah Daripada imam tua mereka Sehingga hari raya pun mereka lakukan dengan awal Dan berpuasa dengan awal dan sebagainya Karena mereka tidak bergantung lagi kepada Jabatan agama Dan hanya bergantung kepada imam tua Yang berada di kawasan mereka Sahaja Akhir sekali Semoga Allah bimbing kita untuk terus Dapat memberi manfaat kepada orang lain Juga dapat memberi kebaikan kepada umat Jadi juga sekitar itu saja Jika video ini bermanfaat Share sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ragi ada selesai videonya Dan itulah tadi ya guys ya Khutbah Jumat Pelik di Malaysia Nah ternyata bukan di Malaysia Seperti itu ya guys ya Dan bagaimana komentar teman-teman sekalian Silahkan komen di bawah Kalau menurut saya Ya memang ajaran-ajaran seperti itu Tugasnya adalah Ustaz-ustaz sekarang Ulama-ulama sekarang Itu perlu mempentingkan juga Istilahnya dakwahnya Pendalaman-pendalaman seperti itu Dan itu dulu videonya guys Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada selamat datang Jangan lupa subscribe Saya berbicara di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax